Kelas 11 bergulung merdeka kita masuk pada halaman 23 aktivitas ke-7 Nah sekarang ketunjuknya sekarang mari kita identifikasi atau tentukan urutan-urutan kejadian yang terdapat pada legenda yang telah kamu dengarkan Buat daftar kejadian-kejadian berdasarkan dari bagian-bagian dari cerita Lihat contoh, jadi bagian-bagian cerita itu ada tiga Ada orientasi, ada complication, dan ada resolution Nah jadi kalian menentukan yang mana dari cerita itu yang merupakan bagian dari orientation Kemudian bagian mana yang complication dan begitu juga resolution Nah kita lihat disini, kita buat orientationnya Yang pertama itu adalah yang sudah ditulis di buku ini ya Itu yang pertama, itu orientation yang pertama Yang kedua adalah si ibu dan anak terakhirnya, anak perempuan terakhirnya itu harus bekerja keras Sementara yang dua anaknya lagi, yang pertama dan yang kedua itu sangat malas, bermalas-malasan Nah itu yang orientationnya The mother and the youngest daughter had to work hard While sementara yang the first and second doctors were lazy Itu yang orientationnya Jadi orientation itu menceritakan bagaimana awal perkenalannya Kemudian ada complication Apa-apa saja complicationnya ada disana Yang pertama, yang pertama the mother kena sakit parah ya God suffer sickness Itu yang pertama Yang kedua complicationnya Yang anak perempuan yang terakhir, si Bung Su Mengambil bunga khusus ya Dan apa namanya, panci khusus, panci magic ya Yang dijaga oleh sekor ular besar The youngest doctor took a special flower and magical pot kept by a serpent Nah itu dia Ada lagi complication yang ketiga adalah Si youngest doctor ini setuju untuk menikah dengan si ular Nah itu complicationnya The youngest doctor agree to marry the serpent Itu komplikasi juga Kompleks ya, permasalahan juga Kemudian yang keempat itu ada namanya Kulit ularnya itu kan kalau Karena ular ini dikutuk ya Jadi dia siang hari jadi ular Malam jadi manusia Dan sewaktu menjadi manusia Ada kulitnya yang bisa dibukanya itu Jadi dan kulit ular itu dibakar oleh Ada yang membakar ya The snake skin got burned Nah itu dia Itu complication Resolution Resolution yang pertama Nah karena kulit ularnya sudah kebakar Tentunya Apa namanya Kutukan itu berakhir Nah The prince Could not find The snake skin But he Thank The youngest Doctor Kenapa dia berterima kasih karena kutukannya berakhir Habis ya Kemudian Resolution terakhir Tentu saja si pangeran yang kena kutuk tadi Menikah dengan si Anak yang terakhir itu Putri yang terakhir The youngest Doctor Married The prince Prince Yang telah habis kutukannya Nah itulah dulu untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa